Jadi untuk perawatan SWT Yamaha Geo Gear ini sudah kita bongkar dan kita rawat sesuai dengan buku standar pabrikan dari pengencangan baut mur Dan cara ngebersihnya perawatan finbelnya juga Oh iya tips selanjutnya kalau kampas gandanya ini habis atau sudah tipis Kalian bisa manfaatkan kampas ganda bawaan Yamaha N-Macall ya dengan kode 2DP Dia teksturnya lebih panjang, lebih tebal dan pokoknya lebih jos ya PNP kalau punya Yamaha N-Mac 2DP itu sendiri di Yamaha Gear ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Belek Project Kali ini saya ada Yamaha Gear yang sedang servis di bengkel kami ya Yamaha Mataram Sakti Cuma kali ini kami akan membagikan tips cara merawat CVT di Yamaha Gear ini dengan baik dan benar Dengan ukuran kekencangan baut dan torsinya juga sesuai dengan standar pabrikan Oke simak terus bagi para sapcriber dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan Bagi yang belum menyempatkan jempolnya untuk tekan tombol subrek silahkan tekan dulu tombolnya Bunyikan loncengnya juga guys agar kalian selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video kami Salam Gasol Oke guys Yamaha Gear ini CVT nya sudah kami bongkar ya Disini terlihat kondisi bagian dalaman CVT nya kondisinya masih sangat bagus ya Ini cuma ada kotoran-kotoran debu yang wajar karena pemakaian ini sudah mencapai kilometer 8000 kilometer Oke disini komponen-komponennya kondisinya cuma kotor-kotor saja ya kotor-kotor saja dari rumah roller nih ya Rumah rollernya banyak kotor-kotornya terus kipasnya juga terus mangkoknya kampas gandanya juga kondisinya masih oke ya Oke ini lihat ya Untuk yang lainnya kayak slidingnya kondisi sealnya juga masih sangat bagus ya Nanti kita akan cuma ganti bagian grease dalamnya saja Oke yang lainnya kita akan bersihin-bersihin semua Simak terus guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys jadi proses pembersihannya atau cleaningnya bagian ruang CVT Apabila seal secondary dan seal as primary nya tidak terjadi bocor Seperti itu ya Kalian tidak perlu menggunakan bahan bakar bensin Atau cairan yang lainnya Kalian cukup pakai kuas dan angin bertekanan Kalian Kalian Apa ya Lakukan bersama-sama ya Oke Dan ini hasilnya guys Oke guys ini hasilnya ya Hasilnya Sangat bersih ya Oke selanjutnya Kita akan rawat bagian rumah roller Terus kipas Kampas gandanya kita bersihin semua Simak terus Untuk proses penyetempetan tuh Pemberian grease ke bagian sliding Safe nya Kalian juga tidak perlu bongkar-bongkar ya Ini disini Kalau silinya masih bagus kondisinya Jadi kalian cukup bersihin bagian coakan ini ya Jalur rollernya aja ya Oke setelah bersih Lalu kalian ganti dengan stempet yang baru Itu cukup guys Oke kecuali kalau kondisinya Ini bagian sil-sil ini sudah bocor Kita akan melakukan Pembersihan dan menggunakan bahan bakar bensin Salam Gasol Oke guys setelah Pat-patnya sudah kita pretelin Atau lepas satu persatu ya Jadi pat-pat yang Bagian ini akan kita Cuci dengan menggunakan bahan bakar ya Oke guys jadi ini proses Cleaningnya ya Kita menggunakan Bahan bakar bensin Tidak menggunakan bahan bakar samburan lainnya ya Oke disini karet-karetnya Dari bantalan kampas Gandanya kita lepas semua ya Agar tidak tersentuh karet Oke karena ini kondisinya semuanya masih oke Jadi kita perawatannya juga tidak terlalu ekstrim ya Simak terus nanti proses hasilnya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya setelah semuanya beres dicuci ya selanjutnya kita akan semprot dengan menggunakan angin bertekanan agar tujuannya agar bahan bakar yang menempel kering dan bersih juga ya hasilnya oke simak terus selamat menikmati terima kasih oh ya setelah semuanya kita semprot dengan menggunakan angin bertekanan atau kompresor waktunya kita rakit ulang ya dari pemberian gris yang baru di sliding safe terus perakitan kampas gandanya juga Oh ya tips selanjutnya kalau kampas gandanya ini habis atau sudah tipis kalian bisa manfaatkan kampas ganda bawaan Yamaha n-mac all ya dengan kode 2dp dia teksturnya lebih lebih panjang lebih tebal dan pokoknya lebih jos ya PNP kalau punya Yamaha n-mac 2dp itu sendiri di Yamaha gear ini oke pokoknya salam gaspol dari kami ya 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 untuk kampas gandanya dan sliding secondary sliding AC nya sudah kita rawat dan kita raki lagi dengan sempurna nanti kampas gandanya kita bersihin juga dari kotoran-kotoran debu yang menempel ya pokoknya lihat terus hasilnya lihat terus bagi yang ingin mengetahui berapa tekanan atau kekencangan torsi di yakmaha milgir ini antara mur primary dan mur secondary nya salam gaspol selamat menikmati 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 oke guys kita mulai melakukan penorsian ya atau pengencangan baut mur primary dan secondary nya oke kita selalu gunakan kunci torsia atau kunci moment jadi agar kekencangannya presisi ya karena kalau terlalu kencang juga mengakibatkan slack kalau terlalu kendor mengakibatkan mur lepas jadi kebanyakan seperti itu guys pengencangannya tidak pas oke mur primary nya sudah kita kencangkan sekarang kita menuju ke mur secondary nya oke guys untuk kekencangan mur primary dan secondary sudah kita lakukan ya berapa sih ukurannya langsung kita meluncur ke bagian buku kitabnya ya kita bongkar disini sebentar oke guys ini buku kitabnya ya yama miogir keluaran 2021 ya oke kita langsung buka bagian intinya kekencangan mur primary dan mur secondary nya disini sudah banyak gambar-gambar yang sudah dibuat oleh pabrikan oke kita langsung cek kekencangan mur primary nya ya oke guys kita langsung cek ya kekencangan mur primary nya ini 37 Nm atau 3,7 kgf atau 27 LB ya terus untuk kekencangan mur secondary nya 70 Nm atau 7,0 kgf per meter atau 52 LB ya oke jadi untuk perawatan safety yamaha geogir ini sudah kita bongkar dan kita rawat sesuai dengan buku standar pabrikan dari pengencangan baut mur dan cara ngebersihnya perawatan finbel nya juga semuanya kita sudah lakukan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar menjadi mekanik atau belajar sendiri bongkar-bongkar di rumah semoga video ini menjadi referensi buat kalian atau buat patokan kalian karena kami menggunakan ukuran sesuai dengan standar pabrikan ya aduh kameranya oke guys intinya sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menangani permasalahan yamaha injeksi jangan lupa guys kalau berjumpa dengan saya salam gas kopol jangan lupa bunyikan loncengnya ya selamat menikmati